Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, modul kontrol internal kinerja satu sensor knock sensor apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain generik, DTC, ini biasanya berlaku untuk banyak kendaraan OBD2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Chevrolet, Subaru, Ford, Mazda, BMW, Pezzo, Dell. Ketika kode P06B6 disimpan, itu berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kesalahan kinerja prosesor internal dengan sirkuit sensor ketukan tertentu, yang ditunjuk satu. Pengontrol lain juga dapat mendeteksi kesalahan kinerja PCM internal dengan sirkuit sensor ketukan, dan menyebabkan P06B6 disimpan. Sensor ketukan biasanya berulir langsung ke blok mesin, ini adalah sensor piezoelektrik. Lokasi sensor ketukan akan bervariasi antara produsen tetapi sebagian besar berada di sisi blok antara colokan pembekuan jaket air atau dilembah di bawah intake manifold. KNOX sensor yang ada di sisi blok mesin sering diteradat langsung ke saluran pendingin enjin. Ketika mesin hangat dan sistem pendingin mesin berada di bawah tekanan, pemindahan sensor-sensor ini dapat menyebabkan luka bakar yang parah dari pendingin panas. Sebelum melepaskan sensor ketukan, biarkan mesin menjadi dingin dan selalu buang pendingin dengan benar, kristal penginderaan piezoelektrik berada di jantung sensor ketukan. Ketika diguncang atau bergetar, kristal piezoelektrik menghasilkan sejumlah kecil tegangan. Karena sirkuit kontrol sensor ketukan biasanya merupakan sirkuit satu kawat, tegangan yang dihasilkan oleh getaran diakui oleh PCM sebagai kebisingan atau getaran mesin. Tingkat keparahan getaran yang ditemui oleh kristal piezoelektrik di dalam sensor ketukan, menentukan tingkat tegangan yang dihasilkan dalam rangkaian. Jika PCM mendeteksi tingkat tegangan sensor ketukan yang mengindikasikan ketukan mesin atau ledakan percikan parah, mungkin memperlambat waktu pengapian dan kode kontrol sensor ketukan dapat disimpan. Tegangan yang sangat kecil selalu dihasilkan oleh sensor ketukan saat mesin bekerja. Ini karena sedikit getaran tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa mulusnya mesin bekerja. Prosesor pemantauan modul kontrol internal bertanggung jawab atas berbagai tugas Swa uji pengontrol dan akuntabilitas modul kontrol keseluruhan, sinyal input dan output sensor ketukan dapat diuji sendiri dan dipantau terus-menerus oleh PCM dan pengontrol terkait lainnya. Modul kontrol transmisi, TCM, modul kontrol traksi, TCSM, dan pengontrol lain juga berinteraksi dengan sistem sensor ketukan, setiap kali kunci kontak menyala dan PCM diberi energi. Swa uji sistem sensor ketukan dimulai. Selain menjalankan tes mandiri pengontrol internal, jaringan area pengontrol CAN juga membandingkan sinyal dari setiap modul individu untuk memastikan bahwa setiap pengontrol berfungsi dengan baik. Tes-tes ini dilakukan secara bersamaan. Jika PCM mendeteksi perbedaan internal pada prosesor sensor ketukan, kode P06B6 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala. Selain itu, jika PCM mendeteksi masalah di antara pengontrol yang terpasang, yang akan mengindikasikan kesalahan sistem sensor ketukan internal, kode P06B6 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala. Siklus kegagalan berganda mungkin diperlukan untuk penerangan MIL, tergantung pada tingkat keparahan kerusakan yang dirasakan, contoh foto PCM, berapa parahnya DTC ini. Kode prosesor modul kontrol internal harus dikategorikan berat. Kode P06B6 yang disimpan dapat mengakibatkan berbagai masalah kenyamanan kendaraan, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode gangguan P06B6 dapat meliputi suara keras dari area engine efisiensi bahan bakar berkurang berbagai gejala drivability engine kode gangguan diagnostik tersimpan lainnya apa saja penyebab umum dari kode tersebut. Penyebab kode ini dapat meliputi, PCM buruk atau kesalahan pemrograman PCM sensor ketukan rusak, S-kabel kontrol sensor ketukan rusak dan, atau konektor relay daya pengendali buruk atau sekering putus sirkuit terbuka atau core slating atau konektor di tanah can harness modul kontrol tidak mencukupi apa saja ke langkah pemecahan masalah P06B6. Bahkan untuk teknisi profesional yang paling berpengalaman dan dilengkapi dengan baik, mendiagnosis kode P06B6 dapat terbukti menjadi suatu tantangan, ada juga masalah pemrograman ulang, tanpa peralatan pemrograman ulang yang diperlukan, tidak mungkin untuk mengganti kontroler yang rusak dan menyelesaikan perbaikan yang berhasil. Jika ada kode catu daya ECM, PCM, mereka jelas perlu diperbaiki sebelum mencoba mendiagnosis P06B6. Ada beberapa tes pendahuluan yang dapat dilakukan sebelum menyatakan kerusakan pada pengontrol, pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal akan diperlukan. Hubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai. Anda akan ingin menuliskan informasi ini untuk berjaga-jaga jika kode itu terbukti intermittent. Setelah merekam semua informasi terkait, hapus kode dan uji coba kendaraan hingga kode diatur ulang atau PCM memasuki mode kesiapan. Jika PCM memasuki mode kesiapan, kode tersebut berselang dan akan lebih sulit untuk didiagnosis. Kondisi tersebut yang menyebabkan P06B6 disimpan, bahkan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis dapat dibuat. Jika kode diatur ulang, lanjutkan dengan daftar pendek tes pendahuluan ini. Ketika mencoba mendiagnosis P06B6, informasi mungkin menjadi alat terbaik Anda. Cari Anda sumber informasi kendaraan untuk buletin layanan teknis, TSB, yang paralel dengan kode yang disimpan. Kendaraan, tahun, merek, model, dan mesin, dan gejala yang ditampilkan. Jika Anda menemukan TSB yang tepat, itu dapat menghasilkan informasi diagnostik yang akan membantu Anda secara besar-besaran. Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk mendapatkan tampilan muka konektor, diagram pin-out konektor, pencari komponen, diagram kabel, dan diagram alir diagnostik yang terkait dengan kode dan kendaraan yang dimaksud. Gunakan DVOM untuk menguji skring dan relay catu daya pengontrol, tes dan ganti skring yang ditiup sesuai kebutuhan. Skring harus diuji dengan sirkuit yang dimuat. Jika semua skring dan relay berfungsi seperti yang dimaksudkan, inspeksi visual dari kabel dan harness yang terkait dengan pengontrol harus dilakukan. Anda juga ingin memeriksa persimpangan sasis dan engine ground. Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk mendapatkan lokasi ground untuk sirkuit terkait. Gunakan DVOM untuk menguji integritas ground. Periksa pengontrol sistem secara visual apakah ada tanda-tanda kerusakan akibat air, panas, atau tabrakan. Setiap pengontrol yang rusak, terutama oleh air, harus dianggap rusak. Jika daya pengontrol dan sirkuit pembumian masih utuh, curigai pengontrol yang rusak atau kesalahan pemrograman pengontrol. Penggantian pengontrol akan membutuhkan pemrograman ulang. Dalam beberapa kasus, Anda dapat membeli pengontrol yang diprogram ulang melalui sumber aftermarket kendaraan. Pengendali lain akan membutuhkan pemrograman ulang di atas kapal yang hanya dapat dilakukan melalui dealer atau sumber yang memenuhi syarat lainnya. Tidak seperti kebanyakan kode lainnya, P06B6 kemungkinan disebabkan oleh pengontrol yang rusak atau kesalahan pemrograman pengontrol. Integritas ground sistem uji dengan menghubungkan ujung uji negatif DVOM ke ground dan ujung uji positif ke tegangan baterai.